Wakil Bupati Bangka Selatan, Debi Vita Dewi mengatakan akan mendukung penuh segala bentuk upaya pemberantasan penyalahgunaan narkotika di wilayah Bangka Selatan. Hal tersebut disampaikan oleh Wakil Bupati Bangka Selatan usai melaunching kampung anti-narkoba di Desa Sadai Kabupaten Bangka Selatan pada Jumat 2 Juli tahun 2021. Menurut Debi, dengan adanya kampung anti-narkoba ini dapat menjadi contoh untuk pencegahan penyebaran narkotika masuk hingga kepedesaan. Tidak hanya itu, ke depan bersama stakeholder terkait siap membentuk satgas anti-narkoba agar penanganan narkotika di Bangka Selatan lebih optimal. Bukan, Bangka Selatan sangat yang support dan sangat membaik kelihatan ini karena ini adalah tujuannya untuk mengurangi setidaknya kita punya tujuan untuk membentuk Bangka Selatan dewas narkotik. Sementara itu, anggota DPRD Bangka Selatan Kamarudin mengatakan, terkait wacana pembentukan satgas anti-narkoba Bangka Selatan harus dipercepat dan pihaknya akan mendukung penuh. Kita tetap akan berturinasi dengan pemerintah daerah untuk segera membentuk karena apalagi ini sudah kita bentuk launching kampung tangguh. Kampung tangguh ini kita bentuk dan kita launching kalau tidak ada tindak lanjut maka ini akan menjadi seremenial. Jadi harapan kita baik dari pemerintah daerah, baik yang melunching sendiri oleh Kapolres Bangka Selatan kiranya dapat membuat program-program selanjutnya bagaimana sebenarnya untuk menzerokan kampung anti-narkoba ini khususnya desa Sabah. Dari Tobu Ali, Bangka Selatan, Eko Septiantor Asim, TVRI Bangka Belitung, melaporkan.